Kemudian selanjutnya tribuners setelah sempat menurun karena pandemi, kini geliat pariwisata di Kota Batu mulai bangkit lagi. Nah untuk menarik wisatawan, Dinas Pariwisata Kota Batu menyelenggarakan acara Batu Street Food atau BSF dan Kulinari Festival di halaman Balai Kota Amongtani. Selain membuka peluang ekonomi, juga untuk memperkenalkan ragam kuliner kepada publik. Menu yang dijual di event ini sangat beragam tribuners, dari menu tradisional hingga menu barat ada di lokasi ini. Selengkapnya sudah ada Benny di sana. Selamat sore, Benny. Selamat sore, Ratu. Baik, Benny. Boleh diceritakan begitu secara umum sebenarnya gimana sih geliat pariwisata di Kota Batu saat ini? Terima kasih. Saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa secara umum gambaran kondisi pariwisata di Kota Batu sudah mulai pulih seiring turunnya kasus peluang COVID-19 di Kota Batu. Dan saya laporkan juga bahwa beberapa hari ini, sekitar tiga hari belakang ini, tugas-tugas melaporkan nol terkonfirmatif positif COVID-19. Kondisi ini membuat geliat ekonomi dan posisi pariwisata di Kota Batu mulai pulih dan takut lagi padu. Baik, kemudian ini ada sebuah acara yang dibuat begitu ya, Batu Street Food atau BASF dan juga Kuliner Festival di halaman Balai Kota Amung Tane. Boleh dijelaskan dan digambarkan seperti apa sih acara Batu Street Food ini dan juga Kuliner Festival? Ya, nah, ini bagi masyarakat yang sedang di Kota Batu atau sedang menuju Kota Batu, sebaiknya mengambil kesempatan ini karena ada festival Kaki Lima, tapi yang hadir adalah hotel-hotel bergintang mulai dari hotel Bintang Tiga sampai hotel Bintang Lima yang ada di Kota Batu. Mereka menyajikan berbagai macam jenis makanan mulai dari yang tradisional sampai barat dengan harga yang relatif murah. Harganya antara Rp5.000 sampai Rp25.000. Ya, menurut saya itu cukup berjangkau ya. Nah, harga-harga ini juga mungkin juga bisa diakses oleh teman-teman wisatawan yang anak-anak muda, karena memang selama ini nampaknya cukup sulit untuk mendapatkan makanan di hotel, kalau tidak menginap di hotel. Nah, dalam kesempatan ini pemerintah Kota Batu dinyanggarakan festival, yaitu festival jajanan yang bernama Batu Street Food dan Kulineri Festival, sehingga diharapkan dari festival ini masyarakat bisa lebih mengenal jenis-jenis makanan yang bakal dan bisa terjangkau harganya. Beni, tadi disebutkan ya ada beragam menu yang dijual di sini, mulai dari menu tradisional hingga menu makanan barat. Nah, boleh disebutkan beberapa di antaranya, Beni? Ini ada antaranya ya, ada pecel, terus kemudian lalapan, yang kebarat-baratan itu, sebenarnya bukan barat juga ya, tapi juga ada teriyaki, kemudian siomai, mie, dan ada beberapa jenis makanan yang saya cukup sulit untuk mengingat namanya, karena nama-namanya cukup asing terdengar di telinga saya. Baik, lalu Beni, untuk kesan dari peserta dan juga mengunjung, seperti apa dengan adanya Batu Street Food and Kulineri Festival ini? Festival ini kan sebetulnya rutin diselenggarakan setiap tahun, tapi karena 2 tahun belakangan ini ada pandemi, baru bisa dilaksanakan kembali tahun ini. Terutama para peserta mereka sangat ambisias, karena bisa kembali beraktifitas, sekaligus mempromosikan menu-menu terbaru yang ada di hotel mereka. Sementara itu, pengunjung juga merasa puas, karena mereka bisa menikmati masakan-masakan yang selama ini cukup sulit diakses, tapi mereka bisa mengakses dengan harga yang murah, dan tempat yang juga mudah untuk didatangi. Karena lokasinya berada di ruang terbuka, dan berada di halaman depan Balai Kota Muntani, sehingga dari pinggir jalan terlihat dan tempat parkirannya pun cukup luas, sehingga ini sangat memudahkan sekali bagi siapapun yang datang dan mau mencoba beberapa makanan. Mungkin Ratu kalau mau kebatu segerak, saya tunggu dan kita makan baru di tanah. Baik, kemudian Benny, saya penasaran untuk acara ini berlangsung dari kapan, mulai kapan, mulai kapan, hingga kapan? Berapa lama? Berapa hari? Sebetulnya acara ini berlangsung sejak kemarin, dan sampai hari ini. Dan hari ini acara berlangsung sampai nanti malam di acara puncak ada penutupannya di Geraha Balai Kota Muntani, di Geraha Pancasila. Baik, terima kasih Benny atas informasinya hari ini, dan juga rekomendasi lokasi wisatanya ya. Untuk ada tribuners yang masih kepingin mampir, masih bisa, karena nanti malam juga masih akan ada acara penutupan ya, Benny. Dan tadi Benny juga sempat melakukan wawancara dengan peserta festival Mario. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kita mengusung tema Tempo Dulu dengan menu, dua menu andalan kita. Menurut apa, penting nggak kegiatan seperti ini, Pak? Baik, sangat. Saya rasa sangat penting, dan yang mana dari Hotel Kampus juga, kita membutuhkan untuk promosi, pemasaran. Yang pertama, kita mengenalkan Hotel kita. Salah-salah juga di produk batu sendiri, kita ingin mengembangkan dunia wisata juga, dan mengenalkan di basis-basitas yang ada di hotel. Sudah, perputaran ruangnya sudah mencapai berapa ini, Pak? Di sini kita kurang lebih hampir 2,5 juta untuk hari pertama. Dari kedua ini kira-kira sampai berapa targetnya ini, Pak? Kalau target, kita masih belum ada, Mas. Kita masih mengikuti sampai nanti malam jam. Oke, Tribuners tadi sederet rekomendasi lokasi wisata yang bisa Anda datangi di beberapa daerah di Indonesia. Tapi, yang harus diingat adalah selalu disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan dan tentunya aturan PPKM yang berlaku ya. Saya Ratus Jati dan Segenap Guru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat sore, dan sampai ketemu di Live Travel Update selanjutnya. Daaah! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.